Hei kau yang mungkin anak rumahan Tak tahu kerasnya cari uang di perantauan Susah payah kita ciptakan sebuah perdamaian Namun disana kalian ciptakan kerusuhan Coba fanatikmu itu bawa kesini Gak ada satu bulan kau disini pasti mati Di perantauan semua lambang itu sama Sebuah wujud persaudaraan yang sesungguhnya PSHT dan IKSPI Dua organisasi besar dari negeri ini Apa gunanya kita saling menyingkirkan Jika hanya menciptakan sebuah peperangan Angka 1922 Ajaran muluhur berhormati sama manusia Angka 1980 Ajaran muluhur tidak untuk saling membunuh Assalamualaikum dulur-dulur Welcome back to my youtube channel Astranto Jakarta Bima Aine Pemersatu pendekar Pesilat pertarungan real fighter Seluruh Indonesia PSHT dan IKSPI Dua organisasi besar dari negeri ini Apa gunanya kita saling menyingkirkan Jika hanya menciptakan sebuah peperangan Angka 1922 Ajaran muluhur menghormati sama manusia Angka 1980 Ajaran muluhur tidak untuk saling membunuh Suka ngincing dulur-dulur Selamat pagi Semoga hari ini menjadi berkah Buat kita semua dan apapun yang kita lakukan Semoga diberikan kemudahan oleh Allah SWT Membahas tentang PSHT dan IKS ini Pasti dulur-dulur semua tahu Kondisi yang dialami oleh Dua organisasi atau perguruan Di Madiun ini Sangat panas sekali Suasananya dulur-dulur Terkait hal itu semua Saya ingin mengklarifikasi video saya Yang sebelumnya pernah saya posting Karena video tersebut Kontroversi Menimbulkan sebuah kontroversi Sehingga berbagai macam pendapat Bermunculan Nah Ini perlu saya tengahi disini Karena Sampai-sampai Konten kreator Dari Dulu di KSPI Yaitu Channelnya Mbah Pati ya namanya Itu juga mereaksin video saya Dan mungkin akan disusul oleh Konten kreator IKS PI yang lain Apabila Tidak saya klarifikasi Disini saya ingin Menengahi Tentang Pendapat dulur-dulur semua Yang Menganggap bahwa Bima ANF ini Mengupload video lama Yang dijadikan alasan Supaya Bisa menjadi pembelaan Untuk dulur-dulur PSHT Yang pada malam itu Melakukan Penyergapan atau penggadangan Jadi begini dulur-dulur Video tersebut Antara lama atau baru Itu masih kontroversi ya Karena kalau untuk Infonya itu Itu kan melalui Media sosial Kita kan Sebagai orang yang Tidak berada di tempat Kita kan tidak tahu Kehasilannya seperti apa Dan Saya juga ada Kontakt dari dulur PSHT Yang tinggal disana Masih banyak sekali Informasi-informasi dari Dulu-dulur terutama Di grup-grup PSHT Jadi ada yang bilang Itu video lama Orangnya sudah meninggal Terus ada yang bilang Itu video baru Baru 3 minggu Atau sekitar 2 bulan Tapi orangnya belum meninggal Itu banyak sekali Versinya dulur-dulur Tapi disini Saya ingin menengahi Tentang pendapat Dulur-dulur semua Yang seakan-akan Menyudutkan saya Jadi Mengapa malam itu terjadi Mengapa malam itu terjadi Penggadangan terhadap Dulu-dulur RKSPI Yang ingin menuju Ke Pak Depokan Kita semua ini Hanya menyimpulkan Apa informasi Yang kita dapat Tidak tahu Kebenarannya disana Itu seperti apa Nah Tapi Video tersebut Di-up lagi Di-viralkan lagi Di grup-grup PSHT Oleh oknum-oknum Yang tidak bertanggung jawab Dan viralnya video Ini di grup-grup PSHT Itu berdekatan dengan Acara pengesahan Warga baru Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kerasakti Nah disini Bisa kita simpulin Bahwasannya Ini semua sudah disetting Oleh oknum-oknum tertentu Ini saya ingin Mengajak dulur-dulur semua Untuk melogika kejadian ini Jadi Sebelum Acara pengesahan ini Diselenggarakan oleh Dulur-dulur RKSPI Di Padepokan Nah Itu hamil sekian lah Itu sudah banyak Di Instagram itu Bermunculan postingan-postingan Ucapan selamat dan suksesan Atas terselenggaranya Pengesahan warga baru IKASPI Nah disini Pasti akan memunculkan Ide Dari para oknum-oknum Provokasi ini Ini untuk menimbulkan Suatu masalah yang Sifatnya ini Akan membenturkan Suatu organisasi Dan organisasi yang Paling mudah dibenturkan Itu adalah PSHT Karena apa? PSHT ini dimana-mana ada PSHT ini Organisasi yang memiliki Jumlah pendekar cukup besar Dan di setiap kota Di Indonesia ini ada Paling gampang Untuk dibenturkan Karena solidaritas Dan persaudaraan PSHT ini Ini sangatlah kuat Jadi apabila ada Video seperti ini Yang semua warga PSHT Tidak tahu Ini video lama Atau baru Atau ini video Ini video dimana Itu gak tahu sebenarnya Tapi kan melihat Respon seperti itu Organisasi apapun Perguruan apapun Melihat sakralnya Diinjak-injak Itu pasti tidak terima Ketika hari H Ketika malam Pengesan warga baru IKS PI Terjadilah penggadangan Terhadap Dulur-dulur IKS Yang dari luar Madiun Masuk ke kota Madiun Nah itu adalah Bombaktu dari Yang sudah direncanakan Oleh Oknum Provokator tersebut Dulur-dulur Jadi memang Rencana mereka Untuk membenturkan PSHT dan IKS ini Alhamdulillah berhasil Dan kita semua Akhirnya terprovokasi Saling membela Organisasi Atau perguruannya Masing-masing Nah disini ini Dalam video saya itu Sebenarnya Bertujuan untuk Merubah mindset Pemikiran kita Agar Ayolah dulur-dulur Ini hanya Ulah dari Oknum Provokator Jadi Hanya Oknum Hanya beberapa Kelintir orang Yang melakukan ini Tapi bisa menggerakkan Masa segitu banyaknya Dengan provokasi Yang mereka buat Dan akhirnya Mereka semua Tepuk tangan Atas rencana mereka Yang berhasil Melihat IKS PI Dan PSHT Akhirnya sekarang Hubungannya Tidak lagi harmonis Oleh sebab itu Buat dulur-dulurku Jangan sampai kita Terprovokasi Oleh Mereka Yang jumlahnya Segelintir Tapi mereka Berhasil Membenturkan kita Ayolah kita Nyawiji Rubah mindset kita Sebagai Warga yang Fanatik terhadap Organisasi Kita fanatik Terhadap Organisasi Kalau kita mati Mungkin Akan ada orang Yang menangisi kita Sehari Dua hari Tiga hari Setelah itu Kita akan dilupakan Karena masih banyak Regenerasi Regenerasi Warga-warga baru Untuk Organisasi Atau perguruan kita Yang lebih Mumpuni Organisasi pun Tidak ingin Kita mati Konyol Atau mati Karena mengorbankan Nama organisasi Tidak Bagaimana cara Kita menjaga Nama baik Organisasi Bukan dengan Cara Mati-matian Seperti itu Tapi dengan Memberikan Contoh yang Baik Itu adalah Contoh Untuk menjaga Nama baik Organisasi Bukan Tawuran Bukan saling serang Antara organisasi Bodohnya Yang kita lawan ini Adalah sama-sama Bangsa Indonesia Sedangkan Organisasi Atau perguruan Itu bertujuan Untuk bersama-sama Menjaga Keutuhan NKRI Membantu Rekan-rekan Dari TNI Dan Polri Seperti itu Sehingga Apa yang kita pelajari Selama menjadi Siswa Organisasi Atau perguruan Itu bermanfaat Dunia Dan akhirat Sekali lagi Saya mencapkan Terima kasih Pada Dulut-dulut Rekas P.I. Yang telah Memberikan Masukan-masukan Kepada saya Entah itu Melalui Instagram Melalui kolom komentar Dan juga Terima kasih Pada salah satu Konten kreator Dari perguruan IKSPI Yaitu Mbak Pati Semoga channel Juga makin sukses Mewakili dulur-dulur IKSPI Dan terima kasih Dengan bahasa Yang sopan Dan santun Tanpa bertujuan Untuk menjatuhkan saya Atau menjelek-jelekan saya Semoga kita semua Bisa saling Memberikan Koreksi Dan masukan Agar Tidak ada Kesalahpahaman lagi Tentang konten-konten Atau Youtube yang kita buat Terima kasih Dulur-dulurku Sudah menonton video Terbaru dari BIMA ANF Jangan lupa Like, Share, Recommend Dan Subscribe Channel Youtube BIMA ANF Untuk menonton video Terbaru dari BIMA ANF Dan pastinya Untuk mempersatukan Para peselan Di seluruh Nusantara Terima kasih Dulur-dulurku Sudah menonton Salam persadaran BIMA ANF 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 Thank you first Keduanya Bro-bro-brim Aku akan mulai memberikan Sebuah berita Salam untuk orang Yang suka berdamaian Kupas kata cabang Kediri Latihan Dikani Sari It's time Listen and understand So that you're mighty fatty A martial citizen Cannot be understood Mad If we are no provocator Who like him like a guy What we do is Make the answers They're proud We the fans Bagaimana maliran silat Ada di Madiun Beberapa diantaranya Pusatnya ada di situ Madiun adalah Gampung para peselat Yang beda Pusatku ucapkan Salam berdamai My head This one Madiun kampung peselat Kota terlahirnya Para cawara Pencaksilat Madiun kampung peselat Pusat terbesar Yang ada di dunia Pencaksilat Madiun kampung peselat Cepat berkembang Pusat nyala Raga pencaksilat Madiun kampung peselat Disini tempat Para pemberani Bukan menjilat Bukan menjilat Kota terbesar Bukan menjilat Bukan menjilat Bukan menjilat Bukan menjilat Sari f joyful